Sampai 6, 7, 8, woy gila guys ya, sampai 10, ayo 2 lagi, 9 Hai guys jangan lupa subrek ya, karena subrek itu gratis Nah guys, aku adekkan ya, ini kita kasih makan pellet booster yang floating ya guys ya, tanpa dicocolin, lihat nih, ini kita kasih 1, 2, 3, oke, belum jatuh guys, 1, 2, oke, 2 putir jatuh, oke, yang ini juga kita kasih, 3 putir mungkin, nah 3 putir, lihat nih, loh, dimakan langsung guys, tanpa dicocolin guys, ini juga lihat, dimakan langsung, tanpa dicocolin guys ya, oke, kita kasih makan yang red sekarang, berbaru, jadi kita update langsung guys, ikannya sudah bisa mengantarkan, ini ya, langsung samper guys, tanpa dicocolin ya, sudah berhasil ya, yang ini yang makar guys, oke, yang satunya makar kalian pasti hafal kan, ini juga gak kasih makan, langsung disambar juga guys ya, kelihatan ya, di samper, ya, doyan makan pellet, lalu kalian juga nanya kan, enaknya dilatih mental itu, di saat sesudah atau sebelum dikasih makan, kalau saya sih bebas guys, kembali lagi ke ikannya, kalau ikannya setel, walaupun setelah dikasih makan begini, bisa dimainkan guys, hidupnya ya, mainkan langsung, oh, ya, tanpa seti seti, ini kan barusan enak kasih makan ya, loh, itu tau kita mainkan dulu, naik guys ya, kita mainkan pakai karet, ya, ini ikannya bocil banget ya, lebih banget, loh, kurang 45 cm, naik guys, loh, yang ini sekarang, ini habis, masih mengunyah, masih mengunyah guys, masih mengunyah, kalau yang ini, langsung naik, nah, dicoba pakai jari, masih takut guys, kalau masih takut, dimundurin tangannya ya, terus dimajuin lagi, tapi dia nggak takut-takut banget nih guys, kelihatan ya, loh, biasa kalau ikan bocil takut-takut itu, karena dia melihat kalian besar guys, lihat nih, loh, maju guys, loh, maju ya, loh, nggak nguncup ya guys ya, kalau ikannya masih nguncup, berarti ikannya belum settle, nah, ini kalau bebis lewarti, ini paling sulit loh, ngajarin mental bebis lewarti karbialong, ini paling sulit guys, kalau ikannya sudah mau berada di atas, begini ya, jangan di gedor-gedor kacanya, kalau dipakai jari guni, ya, dia lari guys, karena jari kita lebih besar dari ikannya, dia pasti melihat sesuatu yang lebih besar, dia takut dia ada apa-apa, tapi setidaknya dia sudah tidak mager, dan sudah langsung mau makan pelet ya guys, ya, sekarang, yang sebelah sini, loh, kita juga, kita jauh guys, jangan dekat-dekat, kita mainkan, ini yang kemarin makan guys, ini yang kemarin makan, kalau sudah respon sedikit guys, kita gerakannya pelet-pelet aja, jangan membuat ikannya itu kaget, kalau yang ini paling bagus, ya, kalau yang lain ini paling bagus, jadi kita coba tes, kan ini pakai jari-jari, setidaknya dia tidak mager, nanti kita mundur lagi, nantinya dia maju, kita mundur, dia mundur, kita mundur, ya, jadi, jangan dipaksa, dia mergelap lagi, jadi, karena kan kita ini takut guys, oke, setelah dimain ini pakai jari-jari begini, nah, ini kan guys pergi, gajah terus, ya, setelah makan pun tetap jati mentalnya guys, ya, non-stop di gajahnya, nah, sekarang, setelah kita cermin lagi, kita mainkan pakai jari-jari, oke, supaya jelas, nah, ini mulai kita cermin, ya, kurang-kurang guys, segerakannya, tidak boleh terlalu keras, yang mundur, kita mundur guys, ya, jangan dipaksa, nah, dia mager lagi guys, berarti dia masih takut, tapi kita coba lagi, pelan-pelan, pelan-pelan, nanti dia maju, ini mulai maju guys, kelihatan ya, mulai maju ya, mulai maju, mundur lagi, mulai maju, mundur lagi, oke, kita mundur, oke, kita mojo lagi, pelan-pelan, supaya dia penasaran, ya kan, kalau dia masih mundur begini, mojo, berarti dia masih belum jadi, kenapa, sabar, kalau ini malah usah ngomong ya guys, ya, sudah dikaca ya, nah, sekarang kita tes ke yang share wakti guys, oke, share wakti, ini sistem wakti guys, kita kacain, pelan-pelan, kelihatan ya, dateng loh guys, mendatangi kaca guys, low flaring guys, oke, low flaring sama kacanya guys, ini pertanda bagus, flaring sama kacanya, kalau masih kecil begini, jangan terlalu dipaksakan guys, karena mentalnya itu belum benar-benar terbentuk ya, tunggu dia gedean dikit ya, jangan dipaksakan juga, tunggu dia gedean dikit, pasti dia merasa kuat, dan dia akan merasa settle, oke, nah, ini masih lari-lari guys, karena dia lihat bulatannya ini gede, sebelum dia melihat pantulannya dia, dia ini lihat busi-businya gede guys, jadi wajar, nah, sesekali kaca, nanti diganti lagi, oke, cacing-cacingan tuh, dia naik lagi guys, oke, tuh, dateng lagi guys, oke, tuh, dateng lagi ya, oke, mau pakai lampu warna apa aja nggak masalah guys, yang penting ikannya itu, nggak takut karena cahaya tersebut, kebetulan saya pakai warna lampu ini warnanya ke merah mudahan ya, pink ke ungu-unguan lah guys ya, ikannya cocok, oke, loh ini ikannya dateng ke depan guys, oke, coba dites, mundur lagi ya, itu biasa, karena jari kita lebih gede daripada ikannya, oke, yang penting ikannya ini nggak mager ya, dua-duanya sudah nggak mager guys, oke, setelah kita kasih makan pun ya tetap bisa, diajarin mentalnya, cuman ya harus sabar, ikan kecil baby ya beda guys, nggak bisa main, ini yang cuaji banget nih guys, lihat nih, wuhh, non-stop gitu aja, tuh, dideketin dong bro, dua, wuhh, non-stop guys, tiga, empat, lima, enam, ayo, mau ke enam, istirahat dulu dia, habis sabar, habis sabar nafaz dia, enam, ayo enam, bos, lihat ini bos, oke, babet, babet, enam, tujuh, lapan, wuhh, gila guys ya, sampai sepuluh, ayo, dua lagi, sembilan, manap, manap, wuhh, babet dia guys, sepuluh terakhir, gas, kita tarik ke bawah mau ke bawah, oke, tapi masih, sepuluh, oke ya guys ya, lebihnya seperti gitu, ini yang red, ini adalah lagi yang saya ikutin kontes di, Jayamaru kontes guys, kita juga tes, karena berubung dia di bawah, kita harus jongkok guys ya, tes, wuhh, gila guys, wuhh, manap guys, gila ya, ini yang dari Jayamaru kontes, mentalnya juga menggila guys ya, oke, ini sudah agak besaran, ini sekitar 12 cm nih guys, oke, loh, non stop guys, pakai tangan ya, kelihatan ya, gigit kaca juga ini, ini juga ikan, bocil guys, oke, dan mentalnya juga bisa jadi, jadi kalian ini harus sabar, prosesnya memang harus melewati proses itu, ada yang takut pakai jari, ya jangan dimainkan pakai jari, kalau ikannya masih kecil, dia takut punya trauma, ya sudah biarin, yang penting dia tidak mager aja, itu sudah pertanda baik guys, nanti dengan seringnya waktu, hari bertambah hari, kalian coba pelahan-pelahan, pelahan demi pelahan, sampai mentalnya bisa seperti 2 ekor ini guys, oke, saya rasa cukup video pendek ini, tidak usah panjang-panjang, dan hari ini saya ingin trip ke Jawa Tengah guys, ya, semoga di Jawa Tengah saya bisa, mendatangin beberapa keeper-keeper cana yang legendaris ya guys, ya, semoga saja, ditunggu aja video menarik berikutnya, oke, bye-bye. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!